Assalamualaikum salam sehat bro melengkapi masalah XL4015 masih ada yang bertanya kepada saya pada saat dia beli langsung rusak tapi saya kira mungkin ada tapi jarang kemungkinan besar rusaknya hanya kalian memberi tegangan terbalik pada input atau memberi tegangan berlebih di atas 36V tapi ini amannya saya rasa di 32V dan jangan kalian terbalik karena itu sebelum kalian menggunakan modul ini jangan lupa beri dioda seperti ini minimum 6A anoda katoda pahamnya bro oke untuk melengkapi XL4015 ini saya akan mencoba suhu saya sudah persiapkan saya menggunakan sumber aki nanti akan saya coba besar arusnya juga oke saya pasang sudah nyala ini tegangan minimum oke arusnya saya buat minimum pertama kalian perhatikan ini indikator full karena saya buat arus minimum saya naikkan arusnya dia akan berubah paham ya bro maksudnya indikator ini model lama bro jadi model lama lednya masih berwarna beda sedangkan model baru warna merah semua oke kemungkinan ini akan saya coba sampai jebol mudah-mudahan tidak jebol tapi akan saya coba sampai suhu maksimum saya ingin membuktikan spesifikasi kita lihat dahulu spesifikasinya ini spesifikasi dari XL4015 5A kalian lihat ini hebatnya modul tegangan input bisa dari 8 sampai 36V outputnya 1,25 sampai 32V kemudian 5A constant ini semua sudah saya coba kalian lihat excellent 9 built-in thermal yang belum saya coba ini built-in thermal shoot down ini akan saya coba pada suhu berapa dia akan shoot down otomatis saya juga belum tahu akan saya coba ini sama short mungkin dan limit currentnya jadi modul ini sangat murah sekali bro sekarang tidak sampai 20 ribu dan ingat kalian cari yang mempunyai potensiometernya 2 buah jangan 1 oke kita ke praktek oke ini ada beberapa yang ingin membuat MBR jadi ini MBR batasnya kemungkinan di 5A seperti spesifikasinya oh ya pertama akan saya tunjukkan dulu cara mengatur arus kita cara mengukur setting arus kalian menggunakan meter mengukur arus set di 10A bila tidak ada meter seperti ini kemudian tegangannya jangan di bawah 3,3 dalam mengeset arus jadi kalian set di 5 saja saya buat 5 saja jadi bila di bawah 3,3 set arus ini tidak berfungsi jadi kalian set pada saat tegangan di atas 3,3 amannya 5 oke contohnya ini sudah 10A ini output positif kalian perhatikan bisa lihat disini bisa lihat disini besar arusnya saya kecilkan dan ini negatifnya ini positif saya pasang kalian lihat arusnya hanya 40 ml kita misalkan 100 ml kita set saya putar oke kita misalkan saja 100 ml kalian lihat 107 oke bila kita nyalakan beban seperti ini pasti tidak bisa oh sorry ini 12V saya atur dahulu tegangan di 12V sudah saya nyalakan pasti tidak mau nyala oke ini harusnya 800 ml kita coba saja jadi kita set di 800 mA kalian pahami kalian pahami saya set di 800 mA kalian lihat negatif positifnya saya ukur saya set di 800 oke 900 sekarang kita coba outputnya saya pasang kalian perhatikan pasti nyala dan arusnya sekitar 800 mA paham paham ya bro jadi modul ini menurut saya sakti sekali karena mempunyai 2 potensiometer seperti ini jadi kalau kalian beli ingat cari yang memiliki 2 buah potensiometer oke kalian lihat suhunya baru 32 sekarang kita coba short seperti misalkan kita mau oh ya satu lagi saya juga tidak tahu apa itu MBR karena tidak saya guna saya tidak pernah menggunakan MBR tapi yang jelas kalau ini kita buat maksimum saya buat maksimum bila kita short berapa arusnya kalian perhatikan ini dan ini terserah oh sorry bebannya saya matikan dahulu kalian perhatikan kan saya short 5,3 Ampere kalian lihat suhunya jadi bila kalian ingin membuat MBR meter saya pas saja dahulu saya ambil kawat dahulu oke saya shortkan kabel kejal kalian lihat merah bukan jadi saya rasa ini untuk MBR sudah cukup oke kemudian akan saya coba yang belum pernah saya coba short sudah harus sudah kemampuan ini oke saya coba saja ini saya sudah buat maksimum mudah-mudahan tidak rusak akan saya coba suhu sampai maksimum saya coba dahulu biar kalian paham bila 1 Ampere saya diamkan dulu setengah jam suhunya berapa terlihat ya bro suhunya oke terlihat suhunya sudah mulai naik kemudian saya diamkan dulu sampai suhu maksimum oke setelah setengah jam suhu sudah turun naik kalian lihat 35,34,35,34 jadi saya beri beban lagi jadi masih mantap sekali bila hanya 800 ml oke saya coba di 2 Ampere dahulu saya diamkan kembali oke masih mantap saya kira saya tambah saja bebannya kalian perhatikan saya tambah jadi 3,6 ini bila dihitung daya sekitar 40 W oke saya dihitung saya diamkan atau saya tambah lagi 4 Ampere mudah-mudahan aki saya kuat dan lihat suhunya saya diamkan dahulu oke agar kalian paham juga kalian perhatikan suhunya saya kira masih bagus bila menekati 5 Ampere masih normal ini karena inputnya 12 outputnya 12 jadi terlalu sedikit jedahnya jadi akan saya ubah inputnya 12 outputnya 5 saja saya menggunakan paralel saja saya rakit dahulu oke saya tambah beban ini saya paralel semua mungkin tidak terlihat tegangannya saya kecilkan dahulu kemudian saya pasang ke beban kalian lihat sudah 2 Ampere saya buat sudah menyala saya buat 5 Ampere sudah 5 Ampere lebih oke saya buat dahulu sesuai spesifikasinya 5 Ampere input 12 output 8 oke sekarang saya oh ya saya pengen coba buat 2 kali lipat dari input perbedaannya jadi ini saya kecilkan tegangannya karena inputnya 12 saya buat 5 saja saya tambah beban ini ya sudah 5 Ampere saya buat tepat dahulu ini otomatis offnya ini 7 Ampere nanti kita coba saya diamkan dahulu apakah masih mampu masih mampu lihat bro ini suhunya masih 50 derajat masih oke oke saya diamkan dahulu oke setelah 20 menit suhunya sudah mulai turun naik jadi ini saya coba 3 kali tegangan input saya ukur tegangan inputnya kalian lihat tegangan inputnya 12,36 tegangan output 14,7 artinya 3 kali lipat dengan arus 5 Ampere masih sanggup oh suhunya masih naik oke saya diamkan dahulu tapi ini batas krisis sudah karena suhu maksimum dari pengalaman rangkaian elektronik itu amannya di bawah 85 derajat oke setelah 10 menit benar masuk ke 85 derajat celcius tapi ingat bro bila ditambah kipas suhu akan turun sekitar 20-30 derajat celcius prinsipnya modul ini bagus oke akan saya diamkan terus mungkin sampai jebol akan saya coba sampai suhu maksimum saya ingin tahu sampai suhu 100 derajat saya diamkan dahulu oke dari percobaan ini sepertinya suhu maksimum sekitar 90 derajat karena ini suplai saya yang sudah mulai turun kalian lihat arusnya sudah mulai turun 90 derajat masih oke oke sebelum saya lanjutkan saya akan coba suhu saya akan coba arus 7 ampere apakah benar bila arusnya 7 ampere dia akan off otomatis saya coba dahulu caranya misalnya lepas dahulu kemudian saya ini saya matikan dahulu tegangan saya buat 12 volt ini panas bro walaupun 80 derajat ini terasa sekali panas oke di 12 saya coba berapa besar arusnya kalian perhatikan ini harus benar-benar kuat oke saya coba mudah-mudahan tidak rusak 5 ampere lebih masih bisa saya tambah beban beban sampai 7 ampere benar bro dia drop otomatis bila melebihi 5 ampere jadi modul ini memang mantap oke kemudian akan saya coba sampai panas sekali ini sudah tidak bisa bro kalian perhatikan sudah drop tegangannya karena arusnya besar saya kecilkan sudah drop saya kecilkan lagi jadi memang di 5 ampere mantap bro masih drop masih drop masih drop sepertinya saya turunkan ya sepertinya memang di 5 ampere oke kemudian akan saya coba suhunya sampai 100 derajat lebih saya saya nyalakan kemudian saya diamkan lagi oke bro setelah saya coba coba memang suhunya tidak bisa naik lagi bila saya tambah beban kalian lihat tegangan akan turun jadi suhunya tetap di 100 jadi rupanya modul ini mantap sekali bro kalian lihat saya ingin mencoba sampai 110 seperti regulator umumnya ini tidak bisa karena ada otomatis deteksinya kalian lihat bila ditambah beban akan drop terus arusnya akan tetap jadi dayanya tetap jadi tidak bisa jebol mantap bro paham ya bro jadi bila modul ini kalian gunakan rusak artinya kemungkinan besar kalian salah memberi polaritas pada input atau besar input terlalu tinggi oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah